Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pemirsa Rafa TV Saat ini saya sedang berada di ruang auditorium lantai 4 Perpustakaan Uwin Raden Fatah Palemba Tepatnya pada hari ini tanggal 31 September 2023 Telah terselenggaranya acara kuliah iftita bersama dengan Kejaksaan Negeri Sumatera Selatan Dan berikut pemirsa limutan yang akan kami berikan untuk Anda Kuliah iftita Uwin Raden Fatah Palembang bersama Kejaksaan Tinggi Negeri Sumatera Selatan Dilaksanakan secara langsung di auditorium Perpustakaan Lantai 4 Uwin Raden Fatah Palembang Kuliah iftita kali ini mengangkat tema bijak di tahun politik Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Sarjono Turin SHMH Selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Segenap jajaran Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Rektor Uwin Raden Fatah Palembang Segenap jajaran Sivitas Akademika Uwin Raden Fatah Palembang Dan seluruh perwakilan mahasiswa Uwin Raden Fatah Palembang Sarjono Turin SHMH selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan berharap Setelah dilakukan sosialisasi ini Semua mahasiswa dapat memahami tugas dan fungsi dari Kejaksaan Tinggi Negeri Kami dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Bukan hanya dari kalangan mahasiswa mahasiswa yang tahu bahwa tugas Masih masyarakat dapat memahami lebih jauh tugas dan fungsi dari perwakilan dasar Prof. Dr. Haja Nyayu Hodija S.A.G.M.S.I. Selaku Rektor Uwin Raden Fatah Palembang Mengatakan tujuan kuliah iftita ini untuk memberikan wawasan dan gambaran Kepada mahasiswa apabila ingin bercita-cita bekerja di Kejaksaan Tinggi Negeri Kuliah iftita ini kan adalah kuliah awal, kuliah pembuka Sebelum para mahasiswa baru mengikuti kuliah sesuai dengan kurikulum prodi masing-masing Jadi tujuannya adalah memberikan wawasan penting yang saya kira ini Yang tadi dijelaskan oleh Pak Kajati Wawasan yang saya ini banyak yang belum paham Bahwa pengacara negara itu punya tugas-tugas bukan hanya melakukan penindakan Tetapi juga memberikan pendampingan, memberikan pertimbangan Bahkan juga memberikan bantuan hukum dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan negara Ya harapan ya tentu saja tadi hanya mahasiswa kita punya wawasan yang lebih luas Tidak sekedar teori dari ilmu yang mereka pilih Prodi yang mereka pilih tetapi juga mereka punya pemahaman yang lebih baik Tentang tugas dan fungsi pengacara negara Selain itu tadi yang disampaikan oleh Pak Kajati Mungkin ada diantara mahasiswa nanti yang bercita-cita mau menjadi jaksa Jadi terbuka wawasannya, oh ternyata kami bisa loh jadi jaksa Ya mungkin itu Demikian pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini Saya Muhammad Parhanda Fisaputra, reporter Rafa TV Bersama dengan rekan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Bersama dengan rekan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Bersama dengan rekan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV Bersama dengan rekan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV